Surat Terbuka Presiden Persebaya Kereta Tidak Berhenti Untuk Satu Orang Surat Terbuka Presiden Klub Persebaya Kepada Semua Pihak Yang Mencintai Persebaya Sebagai Presiden Klub Persebaya, tugas saya yang utama adalah memastikan kelangsungan hidup tim, membuat program dan perencanaan untuk pengem. Angan masa depan tim yang sustainable, sekaligus mengejar prestasi terbaik. Mengelola tim ini sama dengan mengelola berbagai perusahaan, bahwa kita harus siap mengambil risiko dan membuat keputusan-keputusan yang tidak populer. Tidak ada satu individual atau satu pihak yang lebih besar dari tim, perusahaan secara keseluruhan. Dan itu termasuk mengenai pemain. Karena itu, demi kepentingan tim yang lebih besar, untuk 2018 ini saya memutuskan untuk tidak lagi mengharapkan bergabungnya seder. Andik Ferman Syah di Persebaya, walaupun itu sebenarnya merupakan keinginan awal tim, harapan besar sejumlah penggemar, dan keinginan seder. Andik sendiri, kami sudah berkomunikasi dengan pihak seder. Andik sejak lama, walau tidak pernah mempublikasikan atau menunjukkannya secara publik. Belakangan, ketika ada tanda-tanda komplikasi, saya sebagai presiden klub berkomunikasi langsung dengan seder. Andik, via pesan teks pihak seder, Andik selalu menekankan soal angka. Bagi kami itu wajar, ini olahraga profesional. Tapi seandainya angka itu bukan masalah bagi kami, tetap ada hal-hal lain yang harus dibicarakan. Ini bicara soal tim, dan rencana masa depan tim. Bukan soal satu orang, dan rencana satu orang tersebut. Cara terbaik untuk membahasnya adalah dengan bertemu langsung, berbicara baik-baik, dan merancang apa yang terbaik untuk bersama. Bukan hanya untuk satu tahun. Bulan Desember lalu, kami sudah mengajak bertemu. Tapi pihak seder, Andik membatalkan pertemuan tersebut. Belakangan, pihak seder, Andik memutuskan untuk berbicara langsung dengan kami, tidak lagi menggunakan agen. Pada tanggal 17 Januari lalu, untuk membicarakan segalanya segala tuntas, kami mengundang seder, Andik untuk bertemu bersama saya, manajer tim, serta tim pelatih. Dengan demikian kita bisa tuntas membahas semua perencanaan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya soal angka, bukan hanya untuk satu tahun. Pihak seder, Andik lantas membatalkan pertemuan, dengan alasan sudah telanjur janji dengan pihak dari Malaysia. Pada tanggal 18 Januari kami kembali bertukar pesan teks. Pihak seder, Andik kembali menegaskan soal angka. Apakah kami bersedia atau tidak, dan supaya kami tidak memaksakan kalau memang tidak bersedia. Saya sampaikan lagi, bahwa tentu saya tidak akan memaksakan diri untuk memenuhi permintaan seder, Andik. Dan saya tegaskan bahwa kami memikirkan persebaya bukan hanya untuk satu tahun. Bagaimanapun tetap yang terbaik adalah duduk bersama. Yaitu seder, Andik bersama saya, manajer tim, dan pelatih. Setelah itu tidak ada balasan sama sekali kepada saya. Saya pun jadi bertanya, kenapa tidak mau duduk bersama berdiskusi tentang tim? Kenapa hanya soal angka yang untuk setahun? Dan saya harus menegaskan terus kepada semua pihak, bahwa tim ini tidak untuk satu tahun, tidak untuk satu orang. Kalau saya biarkan ini berlarut-larut, maka ini tidak akan fair kepada tim. Khususnya kepada para pemain yang sekarang sudah berada di persebaya, yang sudah tampil habis-habisan demi kebaikan tim. Apalagi mereka yang tahun lalu ikut berjuang meloloskan persebaya kembali ke Liga 1. Tim ini bak sebuah kereta yang sudah berjalan, dan siap berlari kencang. Dan kereta tidak akan berhenti hanya untuk satu orang. Persebaya lebih besar dari kita semua. Selama ini kita semua, baik di internal tim dan para supporter, telah berupaya keras untuk memastikan persebaya eksis dan berjaya dar. I. Ancaman pihak-pihak luar yang tidak menginginkan persebaya sukses. Tapi ketika tim sudah memasuki era membangun, maka sekarang kita tidak boleh lengah dari ancaman yang lain. Yaitu ancaman dari kita sendiri, atau dari lingkungan di sekitar kita sendiri. Saya percaya ini semua adalah proses menuju lebih baik. Harus dingin, tidak emosional dalam menanggapi segala hal. Saya percaya persebaya bisa menjadi tim yang paling maju di Indonesia. Dan saya yakin persebaya sudah berada di jalur yang benar, siap melaju kencang. Kalau Anda memang tulus mencintai dan mendukung persebaya, saya yakin Anda bisa memahami keputusan ini, dan ikut membantu menciptakan aura positif dan asyik bagi semua pihak yang ingin mendukung kemajuan persebaya. Salam Satu Nyali, Azrul Ananda, Presiden Klub Persebaya.